Luar angkasa bersifat hampa udara, dengan kata lain berbeda dengan bumi. Tak ada atmosfer yang mengelilinginya atau tekanan yang dihasilkan molekul udara. Tekanan atmosfer menentukan batas suhu cairan dapat mendidih atau menguap. Jika tekanan yang dihasilkan udara di luar cairan tinggi, seperti permukaan laut di bumi, gelembung gas akan lebih sulit terbentuk dan naik ke permukaan cairan. Namun, karena tak ada tekanan atmosfer di luar angkasa, maka titik didis cairan pun ikut turun. Nah, karena tak ada tekanan, cairan dalam tubuh manusia akan dengan cepat mendidih dan menguap. Dalam seri dokumenter berjudul Moon Machine, Jim Leblanc, insinyur kedirgantaraan NASA, menceritakan bahwa ia tengah menguji prototipe pakaian luar angkasa di ruang hampa udara besar pada 1966. Jim kemudian mengingat saat ia menghadapi kondisi hampa udara dalam sebuah simulasi. Percaya atau tidak, Jim sempat mengalami kematian saat itu. Selang yang memasukkan udara bertekanan ke setelan prototipe tersebut terputus, dan Jim berada dalam keadaan hampa udara. Saat saya terpelanting ke belakang, saya merasakan air liur di lidah saya mulai menggelegak, lalu saya pingsan. Itu adalah hal terakhir yang saya ingat. Tapi untungnya, Jim berhasil diselamatkan tepat waktu dan dapat menceritakan pengalaman menegangkannya itu. Pembentukan gelombung gas pada cairan tubuh akibat rendah atau tak adanya tekanan dapat disebut ebulisme. Bukan hanya pada astronot di luar angkasa, ebulisme ini juga dapat terjadi pada penyelam sekuba yang naik dari dasar laut bertekanan tinggi ke permukaan bertekanan rendah terlalu cepat. Kembali lagi ke luar angkasa. Jika perlengkapan astronot rusak atau tidak bisa dipakai, darah yang ada di pembuluh darah mendidih sedikit lebih lambat daripada cairan di jaringan tubuh. Ini karena sistem peredaran darah punya tekanannya sendiri. Akan tetapi, ebulisme pada jaringan tubuh akan segera terlihat. Baik hewan atau manusia, kehilangan kesadaran dalam 10 detik di kondisi hampa udara, beberapa kehilangan kendali kandung kemih dan sistem pencernaan, lalu otot membengkak hingga menyempitkan aliran darah ke jantung dan otak. Pada 1973, NASA mengungkapkan bahwa ruang hampa udara bisa menarik keluar udara di paru-paru tubuh, menyebabkan manusia mati lemas dalam beberapa menit saja. Setelahnya, ruang hampa udara akan terus menarik gas dan uap cairan dari tubuh melalui saluran pernafasan. Karena penguapan molekul cairan menyerap panas tubuh, cairan yang terus mendidih juga menghasilkan efek pendinginan dan menyebabkan bagian dekat hidung dan mulut hampir membeku. Bagian tubuh lain juga akan mendingin, tetapi lebih lambat karena penguapan cairan tidak terlalu banyak terjadi di bagian tersebut. Pakar Astrofisika menjelaskan bahwa suhu adalah ukuran energi yang dipindahkan atom dan molekul. Karena ruang angkasa hampa, hampir tak ada perpindahan atom dan molekul sehingga membuatnya dingin. Selain itu, tak ada materi di luar angkasa yang dapat memindahkan panas. Oleh karena itu, tanpa perlengkapan yang memadai, manusia dapat membeku karena penguapan cairan tubuh dan hilangnya energi panas secara perlahan melalui radiasi tubuh.